Istri dari terduga teroris Z.A. membantah suaminya terlibat jaringan teroris. Ia menyebut suaminya orang baik dan berharap segera dibebaskan. Nur Asfiah, istri dari Z.A. memberikan keterangan usai suaminya ditangkap oleh tim Densus 88 di kawasan Sukomanunggal, Surabaya pada Senin siang kemarin. Nur Asfiah membantah suaminya terlibat jaringan terorisme sebagaimana yang dituduhkan oleh tim Densus 88. Nur Asfiah berharap suaminya segera dibebaskan. Tuduhan itu? Tidak lah mas, tidak ada namanya orang Islam jadi teroris mas. Mas Islam mau bukan? Ya. Terus ada gak ajaran Islam teroris? Ada? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada, memang tidak ada. Kalau Islam itu, Rasmata Nur Alami. Untuk semua Islam, untuk orang Islam. Tidak ada. Sedangkan tetangga saja, itu harus diamankan dari tangan dan mulut kita. Apalagi untuk teroris, tidak ada. Ada hadisnya, ada Qurannya. Kalau mau ngaji benar-benar ya. Kalau mau menuduh, asal menuduh ya. Tapi sekarang ini langsung. Gimana? Sebelumnya, tim Densus menangkap ZA warga jalan tambak deres Kenjeran, Surabaya. Karena diduga terlibat jaringan terorisme. ZA ditangkap di kawasan Sukomanunggal, Surabaya. Polisi menyita sejumlah barang seperti baju dan laptop bekas dari rumah ZA di jalan tambak deres Gang 2 Kenjeran, Surabaya. Tim Densus 88 anti-teror Mambes Polri sejauh ini sudah menangkap 12 terduga teroris dari sejumlah wilayah di Jawa Timur. Tiga di antaranya ditangkap di wilayah Surabaya. Tim Liputan Kompas TV